Halo bosku Hari ini Pasien kita lain dari biasanya Pasien luar biasa Ini Pasiennya sebuah tas Ini komplainan dari istri saya ini Dimana Gagang tasnya ini Copot bosku Terus hilang Kata istri Sayangnya dipakai Daripada ribet Akhirnya saya kerjain Hari ini kita akan buatkan Block Atau engsel kayak gini Kayak gini Kita akan buat disini Pakai Material 3D Printing Gini Langsung saja kita Gambar bosku Langsung kita kerjakan Biar Enggak rewel dipini saya ini Lanjut bos Oke bos Langsung kita gambar saja Disini untuk AutoCAD nya kita pakai Software Solidwork Karena saya terbiasanya pakai Software ini ya Solidwork 2017 Mau install nya 2021 Enggak mampu belinya bos Lumayan harganya Lumayan harganya Beli lisensi nya Oke Lanjut kita ke New file Part Kita buat Diameter dulu Kita mengikuti Kancing yang masih ada Kancing yang masih ada Tadi sudah saya ukur Diameter 14 Kemudian Dan Tebelnya 5mm Begini Kira-kira seperti ini Kancingnya nanti Kemudian Kemudian Untuk Diameter dalamnya 3mm 3mm Seperti ini Seperti ini Kita lubangkan untuk Kepala baut Kepala baut Kepala baut M3 Diameter nya 5mm Kita beri 5,35mm Biar nanti agak nge-press Kemudian kita potong Sedalam 2,5mm Seperti ini Seperti ini Kemudian Biar nanti Enggak tajam di tangan Kita kasih Champer disini Fillet aja Champer nanti tirus Jadi kita bikin fillet aja Oke Kira-kira begini Oke bos Sekarang Kita lanjut bikin Pasangnya bos Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita bikin lubang untuk nut Selamat menikmati 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 sudah berlubang lalu di sebelah sini kita kasih R atau kasih fillet sudah jadi seperti ini langsung kita save kita bikin kancing pas karena kita mau cetak ke 3d print jadi file nya kita save lagi ke format stl disini kita pilih stl judul biarkan sama kancing tas yes oke bos sudah selesai sekarang kita buka file sliser disini software nya curah loading bos oke loading ini loading agak lumayan lama sudah terbuka bosku lanjut kita open file yang tadi yang kita buat tadi oke nanti jadinya disini kita kita besarkan nah ini sedikit kita geser ke depan bos oke ke depan sini biar nanti nyetaknya agak di depan posisinya oke kalau posisinya sudah tepat selanjutnya kita simpan di memory bos untuk ke kita taruh di mesin printing nya oke memory sudah ke detect langsung disini kita pojok kanan bawah kita save oke sudah kesimpun kita cek kita cabut memori nya langsung kita print bos lanjut terus oke sekarang kita masukkan memory nya ke mesin printer nya oke langsung kita cetak bos kurang lempel kurang masuk oke sudah masuk judulnya kancing tas oke oke kita tunggu bos oke proses pencetakan bos seramat hst ben temel mud mud sant selamat menikmati 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 lanjut ke sini oke sudah masuk seperti ini hasilnya oke pas pun jadi lagi kita serahkan ke bini biar tidak ngeceh lagi tidak ada rotan agar pun jadi tetap semangat bosku